Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Putri Candrawati, istri Irjen Verdi Sambo, telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka pembunuhan berencana almarhum Brigadir Yosua alias Brigadir J pada Jumat 26 Agustus 2022. Untuk menjaga konsistensi, Putri pun tetap bertahan pada motif kasus besar tersebut. Ia menyatakan pada penyidik Bares Krimpolri bahwa dirinya adalah korban pelecehan seksual dari almarhum Brigadir J. Pemeriksaan terhadap Putri Candrawati berlangsung cukup lama, sekitar 12 jam. Itu pun belum tuntas, sehingga harus dilanjutkan pada 31 Agustus mendatang. Pengacara keluarga Verdi Sambo, Arman Hanis, mengatakan kliennya dicecar 80 pertanyaan oleh penyidik. Arman menuturkan saat ditanyai penyidik, Putri Candrawati secara konsisten mengaku sebagai korban tindakan asusila yang dilakukan Brigadir J. Menurut Arman, keterangan Putri pun telah dicatat penyidik dalam BAP, termasuk terkait peristiwa di Magelang, Jawa Tengah. Sementara Kadif Umas Polri Irjen Deddy Prasetyo, mengatakan pihaknya menghentikan pemeriksaan sementara terhadap Putri dengan mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di berita aktual selanjutnya. Salam Tribun Salam Tribun Terima kasih telah menonton!